Intro Jika di video sebelumnya, kita sudah banyak membahas tentang senjata-senjata turunan Kalashnikov versi non-Rusia seperti IMI Galil buatan Israel, Beryl M762 Polandia, dan Insas dari India Nah, spesial pada konten kali ini, Mimin akan mengulas mengenai salah satu senapan turunan asli dari seri AK sekaligus versi yang terbaru dan menjadi senjata andalan bagi militer Rusia untuk saat ini Senapan serbu yang kami maksud tidak lain adalah seri AK-12 Memang sudah menjadi rahasia umum, jika nama AK-12 sudah santer terdengar di telinga para pemerhati persenjataan Terutama kabar pengembangannya yang dilakukan dalam kurun waktu yang lama sehingga menimbulkan animo yang besar bagi para penggemarnya Bahkan ketika senapan ini belum resmi dirilis, sudah terdengar kabar bahwa ia akan menjadi The Next Assault Rifle Tentara Rusia Dan untuk informasi lebih mengenai AK-12, simak terus konten ini hingga akhir agar kalian tidak terlewatkan tentang sejarah produksi sekaligus fakta menarik lainnya Sejarah awal pengembangan senapan serbu seri AK-12 Sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2011 silam Secara histori, basis utama senjata ini tetap berpatokan pada senapan legendaris AK-47 Rancangan Mikhail Kalashnikov Tetapi dibuat secara khusus dan lebih detail Gagasan awal pengembangannya dikerjakan oleh desainer persenjataan asal Rusia Ia bernama Vladimir Viktorovich Zlobin Ia merupakan salah satu desainer handal dari pabrikan Ismas Dan berhasil membuat prototipe model awal yang diberi kode nama sebagai AK-200 Prototipe pertamanya tersebut Segera dipresentasikan langsung kepada Presiden Rusia Vladimir Putin Dalam acara kunjungan resminya ke pabrik persenjataan Ismas di Isvek Namun setelah pengenalannya tersebut Ia masih belum mendapatkan kredibilitasnya sebagai senjata pengembangan yang lebih baik Jika dibandingkan dengan AK-74 yang nantinya akan digantikan posisinya Satu tahun setelahnya, yakni tepatnya pada November 2012 Pihak Kementerian Pertahanan Rusia Mulai menguji coba senjata ini dengan menjalankan berbagai tes Untuk melihat tingkat durability dan keefektifannya Mulai dari ketahanan di suhu dingin dan panas ekstrim seperti di gurun Tes kelembapan udara, debu pasir, dan berbagai benturan Namun selama pengujian awal tersebut Ia masih mengalami banyak malfungsi dan kekurangan Sehingga masih perlu dikembangkan lebih lanjut Tetapi secara detail dan lebih spesifik Mimin kurang mengetahui kelemahannya di bagian mana Karena berbagai sumber sangat tertutup mengenai hasil uji coba senjata-senjata buatan Rusia Mungkin saja, keterbatasan arsip mengenai hasil uji tersebut Bertujuan untuk tetap menjaga kerahasiaannya dari konsumsi publik Kembali ke topik pembahasan Singkatnya setelah memakan waktu pengembangan yang cukup panjang Yaitu hampir 8 tahun lamanya Pengujian terakhir AK-12 dengan penamaan seri prototipe AK-400 Berhasil diselesaikan pada Desember 2017 Dengan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan Akhirnya pada Agustus 2018 Pabrikan Ismas yang sudah tergabung dengan Kalasnikov Concern Mulai memproduksinya secara massal sebagai keluarga seri AK terbaru Jika dilihat dari mekanisme pengoperasiannya AK-12 adalah senjata api selektif yang dioperasikan menggunakan gas Prinsip kerjanya sama persis seperti yang digunakan pada senapan serbu Kalasnikov versi terdahulu Yaitu dengan cara memanfaatkan sistem piston langkah panjang yang terletak di bagian atas barrel Dimana piston akan mendorong ball carrier melalui kem pemandu Setelah ball carrier terdorong, lap pengunci akan berputar Dan menutup bilik ledak sepenuhnya untuk mengunci ledakan peluru AK-12 memiliki mekanisme pemicu tembakan tipe palu yang terhubung dengan saklar mode keselamatan Sedangkan untuk mode tembakannya sendiri terbagi menjadi 4 pilihan Dan uniknya, ia berbeda dari pakem selektor mode burst dari kebanyakan senapan serbu yang lain 4 mode tersebut diantaranya adalah mode safe dengan simbol huruf S untuk posisi aman Mode semi-otomatis dengan simbol angka 1 untuk tembakan peluru tunggal Mode burst dengan simbol angka 2 untuk tembakan 2 putir peluru Dan yang terakhir mode full otomatis dengan simbol huruf A untuk tembakan secara terus-menerus Kemudian lanjut untuk amunisi Ia menggunakan jenis amunisi yang sama dengan pendahulunya AK-74 Yaitu dengan menggunakan amunisi kaliber 5,45 x 39 mm Amunisi ini dapat dimuat dalam magasin kotak standar AK Yang terdiri dari 2 bahan, yaitu besi atau polimer tembus pandang yang sama-sama berkapasitas 30 butir peluru Ia juga bisa menggunakan magasin senapan tipe light machine gun RPK-72 berkapasitas 45 butir peluru Dan bahkan ia juga bisa menggunakan magasin tipe kotak terbaru berkapasitas 60 butir peluru Untuk peran dukungan tembakan full otomatis yang lebih lama Dengan pemilihan amunisi tersebut, AK-12 mampu menembakkan peluru sebanyak 600-650 butir per menitnya Dan kecepatan praktil yang mampu dilesatkan bisa mencapai angka 880-900 meter per detik Serta jarak efektif yang diperoleh berada di range 400-500 meter Dan jarak maksimum tembakannya berada di range 3000 meter Selain dibekali dengan bidikan besi yang dapat diatur pada jarak pandang hingga 800 meter Dengan disematkannya real tipe PKT ini pada bagian atas receiver Tentu juga sangat memudahkannya untuk bisa dipasangi berbagai alat bidik optik Seperti pembidik Meopta M-Red Reflex Sight atau yang biasa kita kenal sebagai Red Dot Dan juga alat bidik penghihatan malam dengan fleksibilitas posisi pengaturan yang mudah Selain itu, terdapat juga cakupan rally yang terpasang pada sisi cover barrelnya Sehingga sangat memungkinkan untuk pemasangan aksesoris tambahan secara cepat dan mudah Seperti pemasangan laser pointer dan center taktis Guna menunjang operasionalnya saat digunakan dalam berbagai misi Perlu diketahui, tujuan utama pengembangan AK-12 adalah untuk meningkatkan fleksibilitas taktis dan ergonomi dari senjata AK-74 sebelumnya Aspek yang paling mencolok dapat dilihat dari perbaikan akurasi yang lebih baik Jika dibandingkan dengan senapan pendahulunya tersebut Bahkan dengan mekanisme pengoperasian yang lebih disempurnakan Dan didukung dengan perakitan produksi yang jauh lebih presisi Terbukti kelemahan utama dari recoil senjata seri AK mampu ia mengkas habis Maka tak heran jika hentakan tembakannya mirip seperti senapan serbu yang menggunakan cara kerja short piston Sehingga recoilnya bisa dikendalikan begitu ringan layaknya kebanyakan senapan serbu modern Nah itulah tadi sedikit ulasan mengenai senapan serbu terbaru turunan dari keluarga Kalashnikov Versi original dari Rusia Jika ada informasi tambahan yang ingin kalian sampaikan silahkan tulis pada kolom komentar di bawah Salam M2 Rival Terima kasih telah menonton!